Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2 dalam laporan tugas akhir. Jadi di laporan tugas akhir, kemarin kita sudah membahas bab 1, teman-teman sudah mencoba untuk menulis bab 1. Sekarang kita masuk ke bab 2 nih, apa sih yang harus ditulis di bab 2? Apa sih landasan teori itu yang harus dituliskan di bab 2? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kalau kita melakukan sebuah penelitian, penelitian ilmiah, sesuai dengan namanya, bahwa penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang harus didasari oleh segala sesuatu yang bersifat keilmuan atau ilmiah. Karena itu, ini dilakukan oleh seseorang yang sedang menempuh akademis secara formal, secara keilmuan teori. Jadi kalau misalnya teman-teman sekolah formal biasanya pasti diminta untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Nah, karena harus berdasarkan ilmu, maka penelitian ini tidak boleh sembarangan tiba-tiba harus dilakukan tanpa ada landasan keilmuan sama sekali. Ini adalah contoh sebuah penelitian ilmiah, di mana kalau kita mau melakukan penelitian, contoh yang paling gampang ya tugas akhir lah ya. Kalau kita mau melakukan tugas akhir, yang paling gampang itu biasanya kita akan tahu outputnya dulu. Nomor satu pertama kita tahu outputnya dulu. Saya mau bikin apa sih? Jadi misalnya saya itu kepingin bikin game. Nah, outputnya adalah sebuah aplikasi game. Jadi biasanya output ini diketahui dulu di awal. Nah, kenapa kok misalnya saya mau game? Kenapa misalnya saya mau sebuah sistem pendukung keputusan yang outputnya nanti bisa memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk bisa memilih spek komputer misalnya, gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan user. Jadi output di sini diketahui di awal sebelum kita melakukan sebuah penelitian dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, kalau kita sudah tahu outputnya, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisa. Nah, analisa ini akan menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Jadi supaya bisa membuat sebuah output tadi, ya, supaya bisa membuat sebuah output tadi, saya butuh apa saja sih? Kebutuhannya saya apa saja? Oh, saya butuh data inputan. Nah, jadi data inputan ini ditentukan berdasarkan hasil analisa. Setelah kita menentukan output, baru kemudian kita melakukan pengumpulan data, melakukan observasi, melakukan interview, melakukan studi pustaka atau apapun juga itu untuk menentukan output yang kita butuhkan. Nah, kalau kita sudah tahu outputnya adalah sebuah game, gitu ya, dan inputannya saya butuh data-data tentang tempat pariwisata di seluruh Indonesia, misal, gitu ya. Maka sekarang saya harus berpikir bagaimana sih prosesnya, bagaimana saya merubah data-data pariwisata di seluruh Indonesia tadi, saya rubah menjadi sebuah game, misalnya game untuk pengenalan pariwisata di Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah ada di tahapan proses. Dan supaya kita bisa merubah hal itu, merubah inputan menjadi output, kita perlu sebuah teori, perlu landasan teori, gitu ya. Jadi, sekali lagi, penelitian ilmiah tidak bisa dilakukan kalau tidak ada keilmuannya. Nah, keilmuan itu bentuknya adalah dalam bentuk teori. Kita akan bermain analogi, ya. Jadi, ini analoginya, saya suka makan roti bakar nih, gitu ya. Saya mau membuat roti bakar. Maka, kalau saya mau membuat roti bakar, yang pertama, saya analisa dulu, gitu ya. Saya tentukan dulu. Yang pertama, saya mau rasa apa, ya. Mau rasa apa? Rasanya ada keju, ada coklat, ada selai, gitu ya. Selainya macam-macam. Ada selai stroberi, nanas, macam-macam semua ada, misalnya, gitu ya. Terus, saya juga menentukan, saya mau roti bakar yang ukurannya seberapa, ya. Ada roti yang ukurannya kecil, mungkin ada yang sedang, ada yang kode, gitu ya. Nah, maka saya juga harus menentukan hal itu. Kemudian, kualitas rasanya. Saya mau rasa yang biasa-biasa aja, atau yang enak, atau yang super enak, misalnya. Nah, itu harus kita tentukan di awal. Setelah kita tahu outputnya. Jadi, setelah kita tahu outputnya adalah roti bakar, maka kemudian saya melakukan analisa. Analisanya saya lakukan berdasarkan kebutuhan user, misalnya, roti bakarnya ini, saya mau membuatkan ibu saya, gitu ya. Maka, rasa apa ibu saya yang kira-kira suka? Oh, sepertinya ibu saya itu nggak suka manis, gitu ya. Maka, saya analisa. Berarti dari isian roti bakar ini yang rasanya nggak manis apa, gitu ya. Misalnya keju. Oke, saya tentukan roti bakarnya rasa keju. Nah, sekali lagi, karena target audien atau usernya nanti yang mau makan roti bakar ini adalah ibu saya, maka kemudian saya juga menganalisa. Ibu saya itu porsi makannya nggak besar, gitu ya. Tetapi juga nggak sedikit-sedikit amat, gitu. Maka, saya putuskan berdasarkan hasil analisa itu ukurannya adalah ukuran sedang rotinya. Seperti itu. Kemudian, kualitas rasa, ya. Kualitas rasa. Misalnya, ibu saya itu kalau makan roti, ya pilih-pilih biasanya, gitu ya. Kalau roti yang biasa, yang keras, mungkin yang teksturnya kasar, ibu saya biasanya nggak suka, gitu. Maka, kualitas rasanya saya pilih yang paling super enak, deh. Yang sangat enak, gitu. Nah, itu kita tentukan dari hasil analisa. Kalau saya sudah menentukan rasanya adalah keju, ukurannya sedang, kemudian kualitasnya yang sangat enak, baru saya mengumpulkan bahan-bahan. Ya, jadi di sini yang di atas sana ada bahan-bahan. Nah, contoh saya tuliskan ada roti tawar, ada mentega, ada gula, dan lain-lain, misalnya, gitu. Nah, roti tawarnya yang saya beli atau yang saya sediakan harus sesuai dengan analisa saya tadi, yaitu ukurannya yang sedang. Saya nggak mau beli yang ukurannya kecil atau yang sangat besar, gitu. Kemudian kualitas rasa roti tawarnya juga sama. Saya pilih yang super enak, gitu ya. Yang sangat enak tadi. Kemudian menteganya juga, karena saya mau sangat enak. Menteganya juga, saya nggak beli yang kiluan nih, saya beli yang bagus, misalnya, gitu. Terus ada juga kadang yang bikin roti bakar kan dikasih gula, misalnya. Atau ada tambahan-tambahan lain, seperti itu. Nah, kalau saya sudah menganalisa karakteristik usernya tadi, kebutuhannya seperti apa, kemudian saya mengumpulkan atau belanja bahan-bahannya, maka langkah selanjutnya adalah saya akan membuat roti bakarnya. Nah, untuk membuat roti bakarnya. Ini saya harus tahu prosesnya apa, step by step prosesnya apa, dan alat-alat yang saya butuhkan untuk menyelesaikan proses itu, apa saja alatnya. Jadi, bisa jadi orang bikin roti bakar itu langsung dimasukkan ke mesin, gitu ya. Tinggal ditancapin ke listrik, ditinggal langsung jadi, misalnya. Tapi ada juga yang dioles, sama mentega atasnya, bawahnya, dioles rata, dikasih isiannya, kemudian dipanggang di atas arang, mungkin, gitu. Atau mungkin dipanggangnya di atas pemanggang wajan, kayak gitu. Nah, itu adalah prosesnya. Kalau saya sudah menentukan, prosesnya adalah mau saya panggang di atas wajan, misalnya, gitu ya. Maka baru kemudian, saya menyiapkan juga alat-alat yang dibutuhkan, yaitu saya siapkan wajannya, saya siapkan penjepitnya, misalnya, seperti itu. Nah, ini analoginya. Kalau misalnya kita korelasikan dengan penelitian tugas akhir teman-teman, kurang lebih prosesnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi, outputnya adalah roti bakar. Kemudian, saya lakukan tiga proses. Yang pertama adalah, yang warna kuning, ini ya. Yang warna kuning adalah proses analisa dan pengumpulan data. Jadi, saya analisa tadi kebutuhan usernya, karena usernya adalah ibu saya yang nggak suka manis, tadi ya, maka rasa keju, gitu ya. Dan ukurannya, kemudian rasanya, itu kita tentukan dari hasil analisa. Nah, kok bisa Bu Rina tahu bahwa ibunya tidak suka manis? Nah, itu karena saya mengumpulkan data. Karena saya mengumpulkan data. Mungkin saya observasi, saya ngintip ibu saya pas lagi makan, bikin minuman, kok nggak pernah pakai gula ya, misalnya, gitu. Atau saya lakukan interview secara langsung, saya tanyakan kepada ibu saya, gitu ya. Ibu suka yang manis atau yang asin, gitu. Atau langsung to the point, saya tanyakan ibu suka rasa coklat, atau keju, atau selai, misalnya, gitu. Nah, ini kita lakukan di bagian pengumpulan data, di bagian yang warna kuning ini, ya. Kemudian termasuk ukurannya seberapa, rasanya seperti apa. Saya bisa menentukan seperti itu, saya bisa tahu kalau ibu saya, porsi makannya nggak sedikit atau nggak banyak banget, itu karena saya sudah melakukan pengumpulan data, gitu ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, langkah selanjutnya, kalau kita sudah mengumpulkan data, hasil data yang dikumpulkan dianalisa, maka langkah selanjutnya adalah, saya tentukan, berarti, saya butuh inputan apa saja datanya, gitu ya. Nah, itu adalah masuk ke bahan-bahan. Masuk ke bahan-bahannya tadi, dan yang terakhir adalah menentukan prosesnya. Nah, untuk menentukan prosesnya ini, bisa kita tentukan berdasarkan landasan teori. Ya, karena itu, di bab dua, kita akan membahas landasan teori, supaya penelitiannya secara umum bisa berjalan, supaya roti bakarnya bisa jadi, gitu ya. Karena kalau saya cuma mengumpulkan data, saya analisa, terus kemudian saya tentukan inputannya, datanya, tapi terus kemudian saya nggak tahu proses, dan tidak saya sediakan alat-alatnya, maka roti bakarnya nggak akan pernah jadi. Sama seperti itu. Jadi, teman-teman pada waktu melakukan penelitian tugas akhir, terus kemudian teman-teman sudah melakukan pengumpulan data, sudah dapat, Bu, saya datanya. Bantuin analisa, dong, Bu. Oke, kita analisa. Ternyata data ini bisa digunakan untuk data mining. Nah, kemudian teman-teman menyiapkan bahan-bahannya. Berarti datanya harus saya lakukan pra-processing, Bu, supaya bisa menjadi sebuah data set, misalnya. Nah, tapi kalau sudah jadi data set, terus kemudian nggak diolah, nggak dilakukan data miningnya, ya nggak akan pernah jadi outputnya, gitu. Nah, jadi fungsi dari landasan teori di dalam sebuah penelitian ilmiah itu amat sangat penting sekali, ya. Jadi, jangan dianggap, wah, bab dua itu kan gampang, landasan teori, gitu ya. Saya tinggal copy paste aja dari punya teman saya, atau tinggal copy paste aja dari internet. Tinggal searching aja, tanya mbah Google, muncul langsung copy paste, copy paste. Tidak semudah itu sebenarnya. Karena landasan teori itu harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan pembahasan dan implementasi yang akan teman-teman lakukan nanti di bab tiga dan di bab empat. Oke, kalau analogi ini kita masukkan ke laporan tugas akhir, nanti akan jadi seperti ini. Jadi, outputnya adalah proyek tugas akhir, kemudian proses analisa dan pengumpulan data bisa jadi ada observasi, wawancara, pengumpulan data, kemudian menganalisa datanya tadi, kemudian bahan-bahannya tadi adalah data set atau data inputannya, kemudian, apa ini tadi? alat-alat dan proses membuatnya itu adalah algoritma atau metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga bahasa pemrograman. Misalnya, modul-modul apa yang akan kita gunakan, database yang akan kita gunakan, itu kita tentukan berdasarkan landasan teori. Saya kasih contoh. Misalnya, proyek TA-nya adalah membuat sistem informasi geografis objek wisata di Kota Malang. Misalnya, proyek TA-nya ini, yang ada di tengah-tengah ini. Yang ada di tengah-tengah ini. Terus, kemudian, saya analisa nih, saya observasi sama wawancara ke Dinas Pariwisata. Terus, kemudian, saya dapat data nih, dari Dinas Pariwisata, saya dapat data list nama objek wisata yang ada di Kota Malang. Wah, saya sudah dapat data. Terus, kemudian, saya juga coba interview beberapa pengunjung di kawasan wisata. Misalnya, dari sana saya bisa tahu bahwa ternyata, kenapa sih seseorang atau orang ini kok memilih berwisata ke sini dari setiap yang banyak list objek wisata yang diberikan oleh oleh Dinas tadi, kenapa kok yang dipilih yang ini? Contoh, misalnya, saya ingin melihat kepentingan seseorang dalam memilih sebuah objek wisata itu. Begitu. Terus, kemudian, setelah saya lakukan observasi wawancara, saya dapat data, pengumpulan data, kemudian saya analisa. Setelah saya analisa, baru kemudian saya tentukan. Saya tentukan bahwa ternyata sistem informasi geografis pariwisata yang lebih banyak diminati dan dicari oleh masyarakat di kota Malang itu adalah yang wisata alam dan wisata kuliner. Misal seperti itu. Jadi, ada banyak sekali wisata. Ada wisata alam, buatan, ada wisata air mungkin, ada wisata budaya, ada wisata edukasi, ada wisata industri, ada wisata belanja, ada wisata kuliner, dan macam-macam. Nah, akhirnya, saya menentukan dari hasil pengumpulan data dan analisa tadi, saya tentukan bahwa saya mau membahas, saya mau membahas yang wisata alam dan kuliner saja. Seperti itu. Maka, kemudian, saya siapkan data-datanya. Saya kembangkan lagi data-data yang sudah saya peroleh dari sebelumnya. Jadi, data yang sudah kita peroleh list wisatanya tadi. Kemudian, akan kita bentuk atau kita siapkan supaya sesuai dengan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu butuh data apa? Oh, butuh data lokasi. Butuh data lokasi. Kalau misalnya di dalam sebuah koordinat, berarti sumbu X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu ya. Longitudinalnya berapa, latitudinalnya berapa di dalam sebuah peta, misalnya. Nah, itu saya lengkapi dengan menyiapkan dan menentukan data inputan tadi. Nah, kalau sudah selesai data inputannya, langkah selanjutnya, saya mulai membuat sistem informasi geografisnya. Bagaimana saya cara bikinnya? Bagaimana saya digitalisasi sebuah peta yang awalnya ada di gambar kertas, terus kemudian harus bisa diakses melalui digital, melalui komputer. Bagaimana caranya? Oh, saya harus paham dulu teorinya. Saya harus paham dulu teorinya bahwa untuk melakukan digitasi itu sebuah peta harus digambar dalam bentuk digital. Setelah digambar dalam bentuk digital, kemudian harus dinotasikan poin-poinnya. Kemudian kita masukkan database-nya, kemudian kita koneksikan antara database sama UI, UX-nya, dan seterusnya. Terus kemudian misalnya kalau ada orang nyari wisata kuliner tadi ya, kulinernya adalah yang cocok untuk malam hari misalnya gitu. Maka, metode apa kira-kira yang akan saya gunakan untuk searching-nya? Untuk mencari rekomendasi yang sesuai dengan yang dicari oleh seseorang itu? Itu semua bisa kita tentukan kalau kita sudah melakukan landasan teori. Jadi, teman-teman dari sini saya harap mampu melihat betapa pentingnya sih landasan teori di dalam sebuah penelitian. Jadi, dari analogi roti bakar tadi terus kemudian menjadi sebuah proyek TA, ternyata landasan teori itu sangat penting sekali di dalam sebuah penelitian. Oke, nah ini tadi landasan teori. Teori, 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 teori ini semua sangat penting. Dan teori ini di dalamnya bisa terdiri dari sebuah instruksi, bisa terdiri dari sebuah konsep, definisi-definisi, langkah-langkah, algoritma misalnya, atau apapun itu yang merupakan hasil dari sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Dan yang paling penting, sebuah teori itu harus bisa diuji kebenarannya. Jadi, kalau tidak dapat diuji kebenarannya, maka dia tidak bisa dinamakan sebagai sebuah teori. Dan tidak bisa dimasukkan ke dalam bab dua laporan penelitian kita di tugas akhir. Jadi, harus benar-benar bisa diujikan kebenarannya. Ini secara definisi. Jadi, teori adalah sebuah seperangkat konsep, definisi, proposisi, untuk melihat fenomena, atau fakta, atau kondisi secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variable, variable input, output. Kemudian, hasilnya nantinya dapat berguna untuk menjelaskan sesuatu, atau bisa digunakan untuk meramalkan fenomena yang lain. Seperti itu. Ini adalah kegunaan teori di dalam penelitian. Jadi, tadi kita sudah belajar. Ternyata sangat berguna sekali. Fungsinya sangat penting di dalam penelitian. Tapi, secara umum bisa kita definisikan ada tiga fungsinya. Yang pertama adalah memperjelas atau mempertajam ruang lingkup. Jadi, yang namanya penelitian ilmiah itu kan tidak kulit sangat umum sekali. Harus ada yang namanya batasan masalah. dan batasan masalah itu harus spesifik. Tidak boleh yang masih sangat umum atau bahkan sesuatu yang ambigu. Jadi, harus benar-benar spesifik. Supaya bisa spesifik, bagaimana caranya? Harus dilandasi sebuah teori. Kalau kita tidak tahu teorinya, maka kita tidak bisa bikin batasan masalah yang spesifik. Kemudian, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara. Jadi, biasanya kita sudah bisa menyimpulkan. Saya outputnya tadi ingin roti bakar. Inputannya saya butuh roti mentega sama gula tadi ya. Nah, hipotesisnya adalah saya bisa membuat kesimpulan bahwa nanti saya akan memegang roti bakar yang panas, yang lezat, duduk di depan TV sambil sandaran, nonton TV sambil makan roti bakar. Setelah saya makan, roti bakarnya enak banget. Nah, itu adalah hipotesis sementara. Meskipun ternyata nanti aktualnya adalah setelah saya selesai membakar roti, saya bawa ke depan TV, lampunya mati, adik saya datang, rotinya diambil, saya tidak jadi makan. Mungkin seperti itu bisa jadi. Oke, yang terakhir kegunaan teori adalah untuk membahas hasil penelitian. Jadi, sebuah penelitian tadi harus bisa diuji kebenarannya. salah satu cara untuk menguji kebenarannya adalah dilakukan penelitian oleh orang lain lagi. Jadi, kita melakukan penelitian itu berdasarkan penelitian orang lain lagi. Kalau misalnya ternyata penelitian kita tidak berhasil, penelitian kita tidak berhasil, nah bisa jadi penelitian yang sebelumnya tadi juga dipertanyakan seperti itu. Nah, untuk membahas hasil penelitian ini supaya kita bisa tahu berhasil atau tidak, maka kita akan menggunakan teori-teori yang sudah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Oke, melakukan deskripsi teori. Jadi, bab dua adalah landasan teori. Terus, bagaimana cara membuat landasan teori? Yaitu dengan melakukan deskripsi teori. Jadi, membuat landasan teori itu bukanlah membuat bab dua dalam semalam, kemudian senjatanya adalah koneksi internet bahwa Google searching copy paste jadi. Tidak seperti itu. Ada langkah-langkahnya dalam membuat landasan teori. Yaitu yang dinamakan sebagai deskripsi teori. Nah, landasan teori sendiri itu apa? Tadi teori kita sudah sama-sama tahu ya bahwa teori itu adalah seperangkat konsep yang diambil dari sebuah fenomena yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk meramalkan fenomena yang lain. Nah, kalau landasan teori ini berarti adalah sekumpulan teori. Jadi, teorinya tidak sendiri, tapi urayan sistematis dari beberapa teori. Teori itu bisa dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita teliti, dengan variable yang kita teliti. Jadi, landasan teori adalah beberapa teori yang relevan dengan penelitian kita, dengan judul tugas akhir kita. P-nya adalah langkah-langkah deskripsi teori. Gampangannya adalah yang pertama kita punya niat dulu untuk membuat sebuah judul tugas akhir, bikin proposal, kemarin sudah ikut seminar proposal, sudah disetujuin proposal-nya. Nah, itu berarti kita sudah menentukan variable penelitiannya. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita mencari sumber referensi sebanyak-banyaknya. Boleh secara digital lewat internet, boleh dalam bentuk e-book, boleh dalam bentuk jurnal, boleh dalam bentuk artikel, atau apa saja, atau dalam bentuk buku fisik. Kita pergi ke perpustakaan, kita pinjem buku, atau ke toko buku kita beli buku, boleh. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Misalnya, saya dapat enam, maka jangan langsung dibaca semua isinya, akan membuang waktu kita nanti. Jadi, enam buku tadi dibuka bareng daftar isinya. Daftar isinya dibuka, kita bisa lihat dari daftar isinya. Jadi, daftar isi ini akan menggambarkan kerangka berpikir seseorang dalam menulis buku tersebut. Sama, nanti teman-teman menulis tugas akhir, misalnya kita sebagai dosen penguji, nanti saya ya, misalnya menjadi dosen penguji teman-teman pada waktu ujian tugas akhir, biasanya yang akan saya lihat duluan adalah daftar isi. Karena dari daftar isi, saya bisa melihat bagaimana sih cara berpikir teman-teman itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagaimana sih cara pandang teman-teman itu dalam melihat sebuah permasalahan itu terlihat sekali dari daftar isi. Jadi, kita lihat daftar isinya, kalau ada kira-kira yang sesuai, yang sesuai dengan judul tugas akhir kita, kita ambil. Jadi, kita sortir. misalnya tadi saya cari sebanyak-banyaknya, saya nemu enam, terus saya cek daftar isinya, ternyata yang dua ini kok kayaknya nggak sesuai ya, bahasanya terlalu umum, atau bahasanya ke bidang tertentu yang tidak sesuai dengan bahasan saya. Jadi, saya minggir enam. Tinggal empat landasan, empat referensi, empat referensi buku. Nah, kalau tinggal empat referensi buku tadi, baru kita baca isinya secara utuh, tapi hanya pada subtopik tersebut. Jadi, gampangnya yang pendahuluan, ya harus nggak usah dibaca dulu. Kemudian, yang bagian kata pengantar, ya nggak usah dibaca dulu. Yang testimoni, nggak usah dibaca dulu. Jadi, kita baca pada bab atau subbab yang pas sesuai dengan judul tugas akhir kita. Kalau sudah, di sini dituliskan renungkanlah isinya. Cari wangsit dulu, direnungkan. Nah, kira-kira mana sih yang paling cocok? Karena bisa jadi, kalau misalnya contoh tadi saya mau membuat roti bakar, kemudian referensinya tinggal empat tadi, yang satu bilang paling enak dipanggang di atas arang, misalnya. Yang kedua bilang paling enak dan praktis adalah langsung dimasukkan ke mesin listrik. Yang ketiga bilang adalah kalau mau bikin roti bakar itu ya standarnya pakai pemanggang saja. Pakai pemanggang dan yang keempat kalau nggak punya pemanggang pakai wajan saja. keempat-empatnya ini sesuai dengan tujuan saya mau bikin roti bakar. Maka saya baca secara utuh di subtopik membuat roti bakar tadi. Kemudian saya renungkan, saya sesuaikan dengan kondisi saya, saya sesuaikan dengan jumlah waktu yang saya punya, saya sesuaikan dengan alat yang saya punya, saya renungkan semua dan akhirnya saya menentukan bahwa oh saya pakai wajan saja. Misal seperti itu. Karena satu, saya nggak punya banyak waktu kalau harus nyalakan arang dulu, ngipasin gitu ya. Terus saya mau pakai mesin listrik, saya nggak punya, harus beli dulu gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi, kita renungkan, akhirnya kita ambil dari empat ini, kita ambil lagi yang lebih sesuai. Yang lebih sesuai. Jadi, setelah dari empat ini kita baca di subtopik yang bersesuaian, kita menemukan definisi dari masing-masing variable, kemudian kita pilih mana sih yang paling sesuai dengan penelitian kita, dengan tugas akhir kita, dan dengan kondisi kita. Nah, di sini contohnya tinggal dua. Tinggal dua yang kepilih. Jadi, dari enam, disortir jadi empat, sekarang tinggal dua. Kalau tinggal dua, baru kita baca seluruhnya. Kita baca seluruhnya, terus kemudian, setelah kita baca semuanya, boleh ditutup kembali bukunya. Waktunya adalah kita melakukan deskripsi teori, yaitu menuliskan kembali teori yang sudah kita baca dengan bahasa kita sendiri. tetapi tetap jangan lupa untuk menuliskan referensinya. Sumber bacaan dituliskan di daftar pustaka semuanya, namun pada bab dua di landasan teori, setiap kita menuliskan sebuah teori yang kita ambil dari satu atau beberapa buku, harus kita tuliskan kutipannya, referensinya dari mana. Nah, ini adalah langkah-langkah deskripsi teori. jadi sebenarnya landasan teori itu secara bahasa boleh kita ubah seperti apapun yang penting maksudnya tetap sama. Boleh kita ubah dengan bahasa kita sendiri yang penting maksudnya sama. Nah, justru itu yang diharapkan. Jadi, sebuah penelitian seseorang diharapkan ya membawa gaya orang itu sendiri dari sisi bahasanya, dari sudut pandang, dan sebagainya. jadi seharusnya tidak boleh sama persis dengan buku A langsung ditempel di situ, buku B ditempel di situ, harusnya tidak boleh seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba menulis kutipannya. Nah, ini ya kutipan teorinya tadi ya, supaya secara etika, apalagi kita itu orang akademis, orang yang punya ilmu, maka kita harus menuliskan sumber, kita mengambil sebuah teori supaya tidak terjadi pencurian karya atau plagiasi. Untuk mengutip sebuah karya, itu kita bisa melakukannya secara kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Nah, sumber kutipan yang boleh digunakan di dalam tugas akhir nanti adalah maksimal 10 tahun kebelakang. Jadi, kalau misalnya sekarang tahun 2021, sebentar lagi sudah 2022 tapi ya, jadi hati-hati juga kita sudah di akhir tahun. Maka nanti referensi entah itu buku, entah itu jurnal, entah itu e-book, artikel, atau apa saja yang bisa dan boleh kita gunakan sebagai referensi di tugas akhir kita nanti adalah mulai tahun 2011 sampai tahun 2021. Jadi, 10 tahun saja rentangnya. Jadi, jangan sampai saya lulus TA tahun 2022 nanti, tapi referensinya saya gunakan buku tahun 1982 misal gitu ya. Apa nggak boleh? Sebenarnya secara keilmuan masih tetap boleh, tapi harus ada proses panjang yang bisa membuktikan bahwa teori tahun 1982 itu masih relevan di tahun sekarang. Itu ya. Lawang tahun 1982 aja saya yakin kalian belum ada yang lahir ya. Maksud bukunya mau digunakan untuk referensi gitu ya. Jadi, sebisa mungkin 10 tahun kebelakang. Nah, contoh penulisan seperti yang dituliskan di sini. Ini contohnya ada teori animasi adalah bla 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 bisa ditulis dalam kurung nama penulisnya siapa Ahmad koma tahunnya misalnya tahun 2000. Kemudian bisa juga dituliskan teori animasi bla 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 gitu ya. Koma tahun dalam ya. Dalam penelitinya orang lain yang dilakukan tahun berapa. Saya tak geser dulu biar kelihatan ya. Ini untuk mengantisipasi 10 tahun tadi loh ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya saya ngambil teori animasi dari bukunya Ahmad yang diterbitkan tahun 2000. Nah, karena tahun 2000 itu nggak boleh kata Burina yang boleh tahun 2011 sampai tahun 2021 gitu ya. Maka saya coba cari bukunya Ahmad ini sudah digunakan oleh siapa yang melakukan penelitian di di tahun yang lebih muda. Jadi, misalnya si Ahmad 2000 ini sudah pernah digunakan oleh seseorang yang melakukan penelitian di tahun 2001 gitu ya. atau di tahun 2005, tahun 2010, tahun 2020. Nah, maka kita yang kita tuliskan adalah yang referensi terbarunya nanti yang di daftar pustaka. Jadi, kita nuliskannya di bab 2 nanti Ahmad 2000 dalam Amir 2020. Yang kita tuliskan di daftar pustaka adalah Amirnya yang tahun 2020. Jadi, referensi kita masih terbaru yaitu yang tahun 2020. Oke, cara menulis kutipan macam-macam. Jadi, ini adalah contoh cara mengutip. Ada beberapa cara tergantung dari cara kita mau ngutip secara langsung atau tidak langsung dan tergantung dari sumbernya. Sebuah referensi bisa jadi ditulis oleh satu orang, ditulis oleh dua orang, ditulis oleh lebih dari tiga orang. Bisa jadi kita mendapatkan buku itu yang tidak ditulis penulisnya siapa, maka kita bisa menuliskan tiga kata pertama dalam judulnya saja. Kalau misalnya penulisnya satu orang, cukup kita tuliskan satu kata nama belakangnya, kemudian tahun dan juga halaman dari buku itu, itu kalau kutipan tidak langsung, kalau kutipan langsung namanya bisa kita masukkan ke dalam kalimat dan kemudian dalam kurung tahun terus halamannya. Nah, kalau misalnya penulisnya ada dua, maka bisa kita tuliskan dengan penghubung dan. Penulis satu, penulis dua, kemudian tahun halamannya. Kalau penulisnya lebih dari dua, biasanya bisa kita tuliskan nama penulis et al atau di kaka gitu ya, biasanya dan kawan-kawan tahun dan halaman. Kalau tidak diketahui penulisnya, bisa kita tuliskan tiga kata pertama judulnya. Kemudian kalau misalnya kita mengambil sebuah teori itu ternyata ada di dua atau tiga buku, teorinya sama. bisa kita tuliskan penulis satu tahun halamannya, penulis dua tahun, dan halamannya berapa. Oke, ini adalah contoh kutipan. Contoh kutipan yang di atas adalah contoh kutipan secara langsung. Jadi, menurut Santoso dalam kurung tahun 2013 di halaman 20 di bukunya, animasi tiga dimensi adalah bla-bla-bla. Tapi, saya juga bisa menuliskan secara tidak langsung. Jadi, kalimatnya bukan kalimat aktif. Langsung saya tuliskan definisinya. Animasi tiga dimensi adalah bla-bla-bla. Baru di belakang saya kasih dalam kurung siapa yang menuliskannya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk menulis landasan teori di tugas akhir di Institut Asia. Jadi, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan bahwa dalam sebuah subab 2.1, 2.2, 2.3, atau di bab 3 pun, atau di bab 4. Itu minimal harus terdiri dari tiga paragraf. Jadi, kalau misalnya teman-teman nulis 2.1 kecerdasan buatan, misalnya, terus di dalamnya cuma ada satu paragraf saja. Satu paragraf isinya satu kalimat saja. kecerdasan buatan adalah blablabla. Sudah. Terus itu ganti 2.2. Nah, itu tidak boleh. Jadi, sebuah subab itu minimal tiga paragraf. Satu paragraf itu minimal tiga kalimat. Satu kalimat minimal tiga bagian, yaitu subjek, objek, dan predikat. Nah, penyajiannya harus kita buat secara deduktif. Jadi, kalau teman-teman dulu belajar Bahasa Indonesia pas masih sekolah, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Nah, di sini membuat paragraf di dalam sebuah laporan ilmiah itu sebaiknya adalah secara deduktif. Oke, ini adalah contoh bab dua untuk topik sistem cerdas. Misalnya, teman-teman yang ambil judul sistem pakar, 2.1 itu bisa menjelaskan kecerdasan buatan. 2.2 bisa menjelaskan tentang sistem pakar, kemudian disubahkan lagi ada karakteristik sistem pakar, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di dalam 2.2.1 karakteristik sistem pakar, minimal tiga paragraf. Boleh ditambah tabel, boleh ditambah gambar. Nah, dan tabel dan gambar ini nggak boleh hanya ditempel loh ya. Tabel dan gambar ini juga harus disebutkan di dalam paragraf. jadi pada gambar 2.1 terlihat bahwa bla 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 gitu ya. Atau data X ditunjukkan pada tabel 2.1 misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai paragrafnya ngomong apa, tiba-tiba kasih gambar jebret. Paragrafnya ngomong apa, tiba-tiba kasih tabel jebret. Nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti ya. Silahkan dibaca, ini nanti saya berikan filenya, sistem pakar seperti ini. Kemudian kalau contoh yang SPK seperti ini. Contoh kalau yang pengolahan citra. Nah, pengolahan citra teori secara umumnya setelah itu bisa mengerucut ke teknik yang digunakan dalam mengolah citra tersebut. Ini ada contoh saja template matching, ada thresholding, cropping. Bisa jadi teman-teman tidak menggunakan itu semua. Jadi, disesuaikan saja sama judulnya. Kemudian ini contoh sistem rekomendasi menggunakan CPR, terus kemudian data mining. Nah, data mining ini yang teman-teman harus sedikit jeli karena data mining itu ada banyak sekali fungsinya. Dan yang paling umum itu biasanya tiga. Klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Jadi, ini contoh kalau data mining, bab 2-nya adalah 2.1 tentang KDD, 2.2 tentang data mining. 2.3-nya menyesuaikan fungsi dari data mining yang akan kita buat. Jadi, contoh kalau data miningnya asosiasi, berarti 2.3-nya adalah analisis asosiasi, kemudian algoritmanya apa yang digunakan, dan seterusnya. Kalau misalnya data miningnya klasifikasi, berarti 2.3-nya adalah teori tentang klasifikasi dan dilanjutkan dengan metode yang digunakan apa. Kemudian, kalau yang clustering juga sama, menyesuaikan. ini contoh untuk bab 2-nya text mining, ini contoh untuk logika fasi, ini contoh untuk jaringan saraf tiruan, untuk sistem optimasi, kemudian ada contoh lagi untuk penentuan rute terpendek, SIG yang saya buat contoh di depan tadi, ini adalah untuk konsentrasi yang administrasi jaringan, teman-teman bisa lihat contohnya untuk tema steganografi, kriptografi, kompresi, dan keamanan jaringan. Kemudian, contoh untuk yang multimedia game, contohnya kalau teman-teman mengangkat videografi, kemudian interaktif multimedia, animasi, 2D atau 3D, komik digital, game, semua bisa dilihat contohnya di sini. Sekali lagi, ini contoh, jadi teman-teman sangat boleh untuk mengeksplore lagi, mengembangkan, menambahkan, sekiranya apa sih teori yang akan teman-teman butuhkan untuk bisa melakukan proses merubah input menjadi output tadi, apa sih yang teman-teman butuhkan untuk bisa menyelesaikan bab 3 dan bab 4, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan di bab 3, itu harus ada teorinya di bab 2. Oke, saya kira itu gambarannya bab 2, setelah ini silahkan teman-teman mencoba untuk menulis bab 2-nya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.